Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, langsung menggenjot latihan anak asuhnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu, 27 Juli 2023. Meskipun baru bertanding dan meraih kemenang 2-1 atas dengan Rans Nusantara tadi malam, pelatih berkewarga negaraan Kroasia tersebut tetap serius memimpin latihan pada pagi hari tadi. Di pagi hari tadi, Bojan Hodak membuat dua program khusus kepada skuad Pangeran Biru, yakni memberikan latihan recovery dan latihan biasa, program latihan recovery atau pemulihan diberikan kepada para pemain yang bermain saat melawan Rans Nusantara, seperti Vitrul Dwi Rustapa, Edo Febriansah, Levi Madinda, Alberto Rodriguez Martin, dan Nick Kuipers. Adapun latihan biasa diberikan kepada pemain yang tak tampil pada laga Persib versus Rans Nusantara. Dimulai pukul 8 WIB, semua penggawa Pangeran Biru terlihat serius menyantap semua menu latihan dari Bojan Hodak, Persib memiliki waktu sekitar lima hari untuk mengembalikan kebugaran menjelang laga melawan Persija Jakarta, Sabtu, 2 September 2023. Dengan waktu ideal tersebut, Bojan Hodak akan berusaha membawa Persib kembali memenangkan pertandingan pada pekan ke-11 mendatang. Bojan Hodak menilai, kemenangan atas Rans Nusantara sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri tim yang langkahnya tak mulus di awal musim. Fred Sebutuan dan Mark Klok menjadi pencetak gol kemenangan Persib pada pertandingan ini, bagi Persib. Ini kemenangan pertama di Bandung, sebelumnya, Persib meraih kemenangan di kandang Persib Kediri dan PSIS Semarang. Bojan Hodak mengakui, 2 kemenangan beruntun yang diri timnya menjadi modal bagus menghadapi Persija Jakarta, pekan depan, sebab 2 kemenangan itu diakini bakal menambah kepercayaan diri pemainnya yang sempat melewati fase sulit awal musim.